Sepekan memasuki bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok masih merangkak naik. Pedagang pun bingung lantaran banyak pembeli mengelukkan soal harga. Kenaikan harga bahan pokok masih terjadi di pasar tradisional Kosambi, kota Bandung. Seperti telur ayam, minyak goreng, hingga bawang. Harga telur ayam semula Rp30.000 per kilogram, namun sudah dua pekan terakhir harga naik menjadi Rp32.000. Namun, di samping itu sejumlah bahan pokok sudah berangsur turun, seperti beras-beras premium dan medium berkisar Rp14.500 hingga Rp17.000. Serta kebutuhan pokok lainnya pun sudah turun seperti ayam potong, hingga bumbu dapur seperti cabai dan tomah. Bawang-bawang kan basah ke hujanan, jadi panennya rada kurang bawang merah dari berbesarnya Jawa. Dari dua hari lah. Banyak yang-banyak yang komplain, cuman itu kan naiknya nggak begitu besar. Oh, khususnya masih sulit ya, sekarang mau ini kan mendekati lebaran, jadi nggak tahu. Kalau pasokannya banyak pasti turun, nggak diduga-duga kayak cabai kan kemarin. Pasal banyak aja pasokannya pasti turun. Untuk mengetahui harga kebutuhan pokok, saat bulan Ramadan kita telah terhubung dengan jurnal skompasivi, Ninda Destiani di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Ninda, hingga saat ini bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok, terutama di kota Bandung? Selamat siang Juno dan juga Saudara, dan betul memang ini kenaikan harga bahan pangkan ataupun pokok memang masih terjadi di Pasar Tradisional Kota Bandung, Kosambi, tempat kami melaporkan pada siang hari ini. Ada pun bahan pokok yang saat ini masih dalam harga tinggi begitu, ini mulai dari bawang-bawangan bumbu dapur, kemudian juga minyak goreng, hingga ke telur ayam. Nah, untuk harga bawang merah ini semula harganya Rp36.000 per kilogram, namun saat ini sudah mencapai Rp38.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih sendiri, ini semula Rp40.000, namun saat ini menjadi naik hingga Rp42.000 per kilogramnya. Untuk kenaikan harga bawang ini sudah naik sejak dua hari kemarin, karena menurut pedagang sendiri pemasokannya kurang, dan mengingat juga saat ini masih dalam kondisi musim hujan, mengingat juga menjadikan panen bawang ini banyak yang gagal, begitu Juno dan juga Saudara. Selain itu, untuk yang harga naik ini juga ada minyak goreng curah, yang harganya saat ini Rp17.500 per kilo, kemudian untuk minyak kemasan sekitar Rp18.000 per liternya, kemudian juga masing-masing jenis minyak ini naik sekitar Rp1.000 per kilogramnya, dan sudah naik sejak satu minggu yang lalu. Kemudian untuk telur ayam, yang memang ini banyak diburu oleh masyarakat luas, yang semula harganya Rp30.000, saat ini menjadi Rp32.000 per kilogramnya, naik sejak dua minggu yang lalu. Menurut pedagang itu sendiri, karena pemasokan pun berkurang, dan karena juga adanya pakan ternak yang saat ini mulai terbatas jumlahnya. Dan menurut pedagang, diprediksi bahwa harga dari minyak goreng, kemudian juga untuk telur ayam ini bahkan akan melambung tinggi untuk menjelang lebaran nanti. Kemudian, selain di situ, selain ada harga bahan pokok yang semakin melonjak naik, namun di sisi lain juga ada bahan pangan, ataupun kebutuhan pokok lainnya, yang sudah mulai berangsur turun. Mulai dari beras premium dan medium, yang saat ini harganya berkisar sekitar Rp14.500 hingga Rp17.000 per kilogramnya, dan ini sudah turun sejak dua minggu yang lalu. Kemudian juga disesul oleh bahan pangan lainnya seperti kentang, harganya Rp22.000, saat ini sudah turun menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Ada juga disesul oleh bumbu dapur seperti cabai merah tanjung, yang semula Rp150.000, saat ini hanya Rp100.000 per kilogramnya. Kemudian cabai keriting Rp100.000 semulanya, namun saat ini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kemudian juga ada tomat, yang semula Rp25.000, saat ini turun Rp2.000, menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Untuk cabai sendiri, bumbu atau bumbu lainnya ini turun sejak dua hari, karena menurut pedagang, pemasokan pun sudah mulai normal kembali, ataupun memang sudah stabil. Nah, terkait ayam potong yang setiap harinya selalu habis diburu oleh masyarakat luas, ayam potong atau broiler ini saat ini semula Rp42.000, namun saat ini turun menjadi sekitar Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian ada juga ayam filet, yang tertinggi ini mencapai hingga Rp55.000, saat ini mencapai hanya Rp40.000 per kilogramnya. Turun untuk ayam broiler ini sejak tiga hari yang lalu, dan pemasokan pun sudah normal, yang biasanya pedagang ini menerima pengiriman sekitar 200 ekor ayam seharinya, yang saat itu pun habis oleh pembeli. Dan sementara demikian untuk kenaikan harga bahan pokok yang turun ataupun yang naik di pasar Kosambi. Ini harga masih fluktuatif, lalu bagaimana upaya pemerintah agar konkret dapat menstabilkan harga-harga di pasaran? Ya, memang Juno dan juga saudara terkait kenaikan harga yang masih tinggi relatif ya di pasar Kosambi, ini tentunya membuat bingung para pedagang, kemudian juga membuat, mengeluh para pembeli soal kenaikan harga yang masih tinggi ini. Mengingat ini sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, yang mana juga kebutuhan pokok bahkan semakin dibutuhkan, dan semakin banyak gitu masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu, ada pun solusi ataupun antisipasi dari pemerintah itu sendiri, sebetulnya memang pemerintah kota Bandung saat ini sudah bekerja sama dengan Bulog dan juga stakeholder lainnya, yakni telah dan tentunya akan melakukan kembali, ini adalah operasi pasar murah beras medium sebanyak 30 kali, yang tersebar nantinya di setiap kecamatan yang ada di kota Bandung, dan juga akan ada GPM atau gerakan pangan murah sebanyak 39 kali. Tentu untuk program ini yang diselenggalkan oleh pemerintah kota Bandung yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya, ini dilakukan secara berkala, hingga sementara ini akan dilakukan hingga akhir bulan Maret nanti, dan tentu harapannya ini agar dapat menekan inflasi, juga dapat mengurangi beban masyarakat yang mengeluh terhadap kenaikan harga bahan pangan maupun harga pokok. Sementara, demikian Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Nina Destiani dari Pasar, Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat.